Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Feliciem ya guys ya Oke guys, video kita kali ini, gue bakal bahas satu hal yang cukup menarik banget nih buat kalian Jadi gue bakal langsung aja Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue suruhin subscribe, dan hati gue pastinya semakin tenang coy Nah, kali ini seperti yang kalian lihat di thumbnail Jadi hari ini gue bakal membahas beberapa karakter yang kombinasinya bagus banget ya Ini karakter yang tipenya tuh best combination antara karakter satu dengan karakter yang lain ya guys ya Nah, jadi disini itu simple banget ya Sebenarnya karakter ini mau digabung atau enggak sebenarnya sih tergantung juga dari deck atau team yang kalian pake coy Nah jadi kalau team kalian memang mempuny banget juga buat dipake kombo mereka Jadi bisa dibilang sih ya bagus gitu coy Tapi kalau enggak sih kadang juga cukup ya gitu coy Walaupun mereka tuh cuma sendiri coy Oke Nah, jadi yang pertama sendiri Inilah kombo yang menurut gue sih bagus ya untuk kalian-kalian yang baru main Atau F2P ya guys ya Ya termasuk sih gue ya guys ya Termasuk F2P yang paling sering juga pake kombo ini coy Nah, kombonya apa? Nah, ini coy kombonya Nah, oke guys Inilah kombo team ya guys ya Baik sih menurut gue untuk pertama ya guys ya Inilah kombo F2P Kombo F2P ini adalah kombo yang bisa gue bilang sih Ya, paling sering dipake player-player gratisan Macem-macem gue guys ya Nah, jadi kombo ini Mengandalkan DPS-nya itu inasi timekeeper Kemudian untuk tank-nya itu Alana Justice Kemudian untuk support-nya Itu udah 2 biji Yaitu ada si Kartila Dakortes Dengan support defense-nya Dan juga Ya, lumayan sih guys ya support defense Tapi kalau di arena dia bisa ngasih efek darah putih coy Itu bagus banget Dan juga si Misaki New Moon Yang sifatnya adalah support yang memberikan efek Agar karakter kalian itu bisa jalan lebih cepat ya guys ya Nah, jadi kombo ini adalah kombo F2P coy Jadi kombo ini biasanya digunain Ya, hampir ya Setiap orang atau setiap player Pernah mencicipi Yang namanya kombo ini coy Karena kombo ini Yang paling easy banget dah Untuk dibikin ya guys ya Untuk semua player yang ada Jadi kayak gitu guys ya Kombo ini kegunaannya banyak coy Tapi walaupun sekarang udah cukup tenggelam ya guys ya Tapi untuk di beberapa stage Itu masih bagus banget ya guys ya Jadi bisa dibilang sih Ini gak terlalu jatuh-jatuh banget ya Untuk kombo F2P ini Jadi gue ini masih tetap bagus gitu coy Nah Jadi untuk next Yang kedua nih Itu ada kombinasi karakter Yang menurut gue sih Ini tipenya limited sama normal nih Dan itu adalah si Kartila Crimson Merquist Dan juga si Rofi yang versi White Jet Set Atau gue bisa lebih singkatnya itu Sebut dengan Rofi versi normal Nah Jadi dua kombo ini Merupakan kombo yang underrated banget Dan bisa dibilang sih Cukup jarang dipake Karena memang Ya jarang yang pake Dan juga jarang juga yang dapetin Dan juga jarang juga orang yang nyari coy Nah Kombinasi ini Ngandelin Debuffnya si Kartila Crimson Merquist Banget ya guys ya Karena Debuffnya dia ini Itu ada yang namanya Efek mark ya guys ya Di Efeknya si ini coy Crimson Merquist Nah Jadi efek mark ini Itu sangat membantu banget Dari skill Ultimate-nya Si ini coy Rofi yang versi normal Karena Rofi normal Itu di ultimate-nya Setiap musuh Yang memiliki Efek mark Itu Atau debuff Yang namanya Mark itu guys ya Bang Mark itu apa bang Mark itu Efek yang bisa meningkatkan Efek debuff Masuk ke musuh coy Jadi kayak gitu sih Nah jadi Jika seandainya Musuhnya itu semua Dapet Mark coy Misalnya satu atau dua lah Atau tiga lah Minimal karakternya Itu kena mark ya guys ya Jadi Saat si Rofi Yang normal ini Ulti Nanti damage-nya itu Bakal mencar ya guys ya Ke Orang-orang Atau karakter-karakter lain Punya musuh Yang punya efek mark ini Nah Ini merupakan kombinasi Yang bisa dibilang sih Ya cukup bagus ya guys ya Buat dipakai di challenge Itu masih bagus banget ya guys ya Apalagi kalau musuhnya itu Banyak coy Nah jadi kombinasi ini Bagus banget Ya Ini emang underrated banget sih Karena kenapa Ya karakternya emang jarang dipakai Dan jarang dapetin ya guys ya Ya memang jarang yang nyari juga sih Emang wajar guys ya Apalagi Kartila Cranston Merquist Juga Ya bisa dibilang sih Belum ramah Riran juga Dan udah di buff sih Sekarang udah enak banget Apalagi Rofi pun sebenarnya Yang normal ini Nggak perlu di buff ya guys ya Karena Dia ini merupakan Karakter yang sama Seperti Si ini coy Flame Falcon Eh bukan Flame Falcon ya Tapi Chaos Flame Sera coy Yang mana Karakter normalnya Sudah dapet buff Jadi mereka itu kan Lahir Di jaman Karakter itu Sudah dapet buff gitu coy Itulah kenapa guys ya Ini karakter juga Memang saya bilang sih Masih bagus banget Untuk kombinasinya Dan ini enak banget Kalau kalian coba Silahkan aja coy Kalian bisa coba Kalian bisa cek aja tuh Skillnya coy Skillnya si Rofi Dan juga skillnya si Ini coy Dan juga kan Kita tau sendiri ya Kalau si Kartila kan Juga punya efek Stone CC Yang cukup lumayan banget ya guys ya Kalau misalnya Seandainya Musuhnya semua itu Udah kena mark coy Jadi ada chance 30% Itu bakal ngasih mark Ke semua musuh Eh bukan semua musuhnya Itu bukan mark ya Tapi stun Jadi misalnya Seandainya musuhnya itu Semua udah kena mark Jadi 30% Setiap karakter musuh Itu dapet chance Dapet stun coy Itu kalau gak salah Selama 2 turn Itu bagus banget coy Nah jadi kayak gitu guys ya Nah Oke Selanjutnya Ini ada kombinasi Yang cukup Bisa dibilang sih Masih banyak dipake ya Di arena coy Nah jadi kombinasinya itu Ada si ini coy Yaitu si Elin Yang versi ini coy Butterfly Dream Dan juga Arbiter Inase Nah ini kombinasi tim Yang ngandelin Range Damage Atau Damage Yang bisa kena semua musuh coy Nah Jadi kenapa ini Sangat kombinasinya Bagus banget Ya karena Memang Inase Bukan Inase Timekeeper ya Tapi Inase Arbiter Itu bisa dibilang sih Si tipenya universal banget Bisa dipake Di semua tim coy Tapi Dia ini juga enak banget Dipake sama Dikombinasikan Dengan si Elin Yang Butterfly Dream Karena Butterfly Dream Itu damage nya Bukan main coy Kalau misalnya Karakter nya udah Bintang 4 ke atas Ya guys ya Kalau masih bintangnya itu Ya 4 ke bawah sih Memang damage nya masih Overall Masih kecil sih Apalagi Masih bintang 2 Masih bintang 1 Apalagi bintang 0 Itu damage nya Belum kerasa banget coy Tapi kalau udah Bintang 4 ke atas Itu damage nya Bukan main coy Itu kenapa ya guys Ya kata ini masih banyak Yang pake di arena Karena emang Gak ngotak juga sih Emang skill damage nya Dari si Butterfly Dream ini coy Kalau udah bintang 4 ke atas Gitu coy Nah Jadi kalau dikomboin Sama si Arbiter Karena Arbiter ini kan Efeknya itu Memberikan critical rate Ya guys ya Untuk semua ales kita Selama 1 turn Nah itu lumayan banget coy Yang skill itu 15% Yang ultimate itu 25% coy Nah itu otomatis Jika seandainya Critical rate nya Si Elin itu juga Cukup tinggi gitu guys ya Jadi otomatis Satu tim itu Bisa langsung rata coy Ya Kalian gak salah denger sih Karena gue sendiri Sudah pernah menjadi korban gitu coy Akun kedua Akun pertama itu Sudah pernah jadi korban Ngelawan kombinasi 2 ini coy Arbiter sama si Butterfly Dream Karena memang Mereka itu kan Berdua range ya guys ya Itulah kenapa Yang bikin Susah banget Karena di saat Arbiternya udah Ngasih damage duluan Itu damage nya Bikin Tim kita itu Udah langsung sekarat gitu coy Dan lagi Selanjutnya tinggal Di finishing Sama si Butterfly Dream Wih Itu sekali di ulti Bam Hilang semua tim kita Tinggal nyisain tank kita sendiri coy Biasanya kayak gitu Nah Jadi ini merupakan Kombinasi yang bagus banget coy Kalian coba aja coy Ini enak banget kombinasinya Kalau kalian punya coy karakternya Nah minimal sih ya Arbiternya lah Bintang 3 Itu udah lumayan lah Kalau bisa sih Bintang 4 juga bagus ya Arbiternya Kalau si Butterfly Dream minimal lah Udah bintang 4 ke atas Itu baru damage nya Gila-gilaan coy Nah Jadi next nih Untuk kombinasi yang terakhir ya Yang bisa gue rekomendasikan Ada si Duo Gini guys ya Duo Anniversary Yaitu ada si Eileen Dragon Cry Dan juga Alana Yang versi Flame Falcons Ya guys ya Nah jadi Dua kombinasi ini Merupakan kombinasi Yang sekarang Lagi meta banget coy Karena sih lagi satu ya guys ya Kombinasinya tuh Si ini coy Si Rofi Yang versi Tiger Cuman Gue gak masukkan dia Alasannya Dia kan bakal jadi trio tuh Emang trio Enif Cuman Kalau si Rofi Tiger Itu bisa dipakai Di semua tim coy Kalau si dua ini Si Dragon Cry Sama si Flame Falcon Sebenernya bisa dipakai Di semua tim juga Cuman Kalau mereka itu Dipisahin Jadi gak enak banget ya guys ya Ya walaupun Dipisahin juga gak apa-apa Sebenernya coy Mereka bertiga itu Sebenernya dipisahin Juga gak apa-apa Cuman menurut gue ya Secara pribadi Gitu ya guys ya Mereka ini Berdua ya guys ya Si Flame Falcon Sama si Dragon Cry Kalau digabungkan Jadi satu Itu bakal jadi Gak ngotak banget Karena Kedua karakter ini Punya efek Apa ya Bukan di buff ya Tapi buff yang sama coy Efeknya itu ada Stack yang namanya Effect coy Jadi stack effect itu Setiap satu stack itu Nambahin 10% AVD kalian coy Itu bener-bener Wow Jadi kalau totalnya itu Bisa nyampe Tinggi sih Lumayan ya guys Tapi gue belum nyoba banget Tapi memang Kalau gue liat di arena Bener-bener Mengganggu banget Meta berdua ini guys ya Apalagi guys ya Mereka berdua ini Punya efeknya itu Mirip banget Dan Seharusnya sih Kalau gue di tier list ya Nambahin dia itu Ada tongkat emasnya coy Bukan tongkat emas sih Lebih ke tongkat magic ya guys ya Jadi tongkat magicnya itu Ditaruh mereka berdua ya guys ya Karena emang Dikomboin juga Bener-bener Parah gitu coy Ya karena kan Di satu sisi Yang keduanya ini Juga punya Damage reflect Dimana damage yang Diterima sama mereka berdua ini Bisa dikembaliin coy Itu Kalau misalnya Di efek sih ya guys ya Kalau misalnya Damagenya itu berhasil Di efek Nanti damage yang di efek Itu bakal dikembaliin coy Ke musuhnya coy Jadi kayak gitu Apalagi kalau kalian Coba deh Kombinasiin dengan Elin Dragon Cry Yang bintang 6 Itu bintang 6 Itu udah envelope ya guys ya Itu Apa ya guys ya Dia itu udah envelope Dimana Dragon Cry Kalau udah bintang 6 Itu ada Efek reflect Sebesar Kalau nggak salah Itu 70% coy Nanti kalau misalnya Berhasil kayak fade Nanti damage yang Dikembalikan itu 70% dari Attack kalau nggak salah ya Attack atau damage Yang diterima coy Jadi kayak gitu Nah Jadi di combo sekarang Dengan Flame Falcon Yang punya Damage reflect Kalau nggak salah Itu sebesar 40% Atau 30% ya guys ya Nah Otomatis Total Kalau mereka berdua Digabungin Itu kalau nggak salah Bisa 100% Atau 110% Damage Yang dikembalikan Ya guys ya Jika seandainya Alas kita minimal Bisa Mengefit Damage Dari musuh coy Jadi kayak gitu Otomatis Hp kalian tuh Tiba-tiba Ngurang tipis-tipis Ya guys ya Padahal nggak ngapa-ngapain Padahal Damagenya kan nggak masuk Tapi kok Apa ya Karakter kita ini Habis gitu Hp-nya duluan gitu coy Nah Itu emang Gara-gara mereka berdua Biasanya sih Itu bikin ngeselin Banget sih Karena itulah kenapa Guys ya Sekarang dia meta juga nih Mereka berdua Apalagi dikombo dengan Ya Si Tiger pastinya Itu bakal jadi trio Yang mematikan banget Di arena guys ya Itulah kenapa guys ya Menurut gue Karakter anniversary itu Yang kemarin tuh Bener-bener parah banget ya Itu mereka bertiga Bener-bener meta banget coy Walaupun dipisah juga Ternyata masih Nggak apa-apa coy Masih enak gitu coy Walaupun dipisah ya guys ya Tapi kalau udah digabungin Makin meresahkan gitu ya guys ya Makanya Itulah kenapa guys ya Mereka bertiga ini Merupakan Ya Karakter top lah Untuk sekarang ya guys ya Untuk di meta di arena Maupun di challenge Di tower Semuanya lah Oke guys ya Nah Jadi menurut gue sih Itu kombinasi-kombinasi karakter Yang bisa gue rekomendasikan ya guys ya Kalau masih ada Silahkan kolom komentar ya Jika mungkin gue terlewat gitu coy Nah Jadi mungkin itu ya guys ya Pembahasan dari gue Jadi thank you banget ya Yang udah nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya guys ya Oke See you on the next video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax